Sekarang pertanyaan atau usulannya apa? Usulannya, mohon dihidupkan program BKB tersebut, dan kader-kadernya dilatih, materinya diperbagus. Pelatihan ya? Setuju, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira idenya baik ya, ibu ya. Saya langsung dicatat. Oke. Sudah nyala, Bapak. Sudah nyala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suwarno Widodo dari Ugris. Yang pertama, mohon maaf Pak Rektor, enggak bisa soal sendiri. Yang kedua, kami baru saja melakukan kuliah kerjaan nyata di delapan kabupaten kota di Jawa Tengah. Tadi saya mendengar Pak Gubernur menyampaikan bahwa satu perguruan tinggi, satu pendampingan desa. Kami siap Pak, dari kebetulan kami ketua forum LPPM se Jawa Tengah. Berarti jangan satu desa Pak, satu perguruan tinggi seratus desa. Siap, kami ketua forum LPPM Provinsi Jawa Tengah dan itu programnya penelitian pengabdian masyarakat dan antara lain nanti ada KKN bersama. Ugris kira-kira siap berapa desa Pak? Kira-kira 7 ribu? Terlalu banyak Pak, mahasiswa kami hanya 10 ribu. Jadi kami nanti siap. Sek, sek, 10 ribu? Iya. Mahasiswanya? Iya. Oh, kira-kira kemampuannya berapa desa? Yang sustainable, berkelanjutan? Yang sustainable kami siap untuk, kami 350 dosen ya kira-kira 100 desa Pak. 100? Cocok Pak. Dan kami dari forum LPPM Jawa Tengah siap, kemarin baru raker di Kebumen, kami yang mau menghadap Pak Ganjar kira-kira, boleh enggak? Oh, sekarang aja Pak menghadap? Iya, dari pengurus. Oh, semua, boleh-boleh. Mau nanti malam? Nanti malam siap Pak. Di rumah saya, Bismarif. Jam berapa Pak? Abis Mahir kan kami? Ya, abis Mahir itu bisa. Jam 12 ya, kalau itu habis isak ya itu ya. Setengah tujuh itu Pak ya. Setengah tujuh, siap Pak. Siap enggak? Diundang semua setengah tujuh, tindak lanjut dari sini. Terima kasih, Pak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, sekarang perguruan 31, beres awal di Dewi ini. Hebat lho Pak, matenuh lho Pak Warno. Jangan itu penuh warna-warni. Sudah, Pak Pak. Kita akan menuju ke tanggapan dari DPD ya. Apa yang mau diperintahkan? Baik, mungkin ada tanggapan. Tadi kalau kita sudah mendengar aspirasi masyarakat, mungkin ada tanggapan dari yang terhormat DPD ataupun DPR RI. Enggak, mau ada respon dulu. DPD dulu, DPR dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan salam sejahtera, baik-baik saja semua. Yang selamatkan Bapak Gunur, Bapak Kanjara Pranowo, Bapak Ibu, Barhadir yang semua yang akan. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami dengan beberapa paparan dari Bapak Ibu Wali Kota. Sehingga ini adalah merupakan suatu kesempatan di dalam mensinergikan suatu program-program di dalam suatu wilayah. Ini adalah suatu penting karena apa? Di dalam Muserian Bank ini adalah suatu proses yang akan dilewati. Sehingga di dalam kegiatan berikutnya akan menjadi program-program dalam usulan selanjutnya. Tentunya pada kesempatan ini kami mau nicin Pak Gubernur, memperkenalkan diri dulu. Kami Bambang Sutresno, DPDRI, kebetulan Dapil Sejawa Tengah. Kalau kami adalah mantan ASN, jadi pensiunan, Alhamdulillah bisa melanjutkan karena kami dari unsur guru Bapak. Jadi kami bisa dibantu teman-teman di dalam proses pembelian kemarin. Bapak yang saya hormati, kami dari DPDRI tentunya mengapresiasi kegiatan seperti ini dan tentunya kami akan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan dan kami pun sebagai wakil masyarakat maupun wakil daerah selalu akan mengawal dan siap untuk membantu apabila diperlukan. Karena terus terang, sesuai dengan batas kebenaran kami, tentunya kami akan membantu terutama pasal kepentingan-pentingan daerah. Untuk itu pada kesempatan ini kami terima kasih sekali dapat beberapa masukan-masukan informasi sehingga ini akan kami dalam suatu kesempatan apabila kami diperlukan atau dibutuhkan kami siap untuk memfasilitasi. Pak Bambang, dari seluruh pertanyaan tadi yang menarik Pak Bambang yang mana? Yang pertama adalah masalah pendidikan. Pendidikan apa itu? Pendidikan tadi berkaitan masalah bullying dan sebagainya ini terjadi. Kira-kira DPDRI bisa membantu apa Pak soal ini? Pengundang Menteri, pengundang Menteri, netizen, netizen, netizen. Kita sudah mengundang Menteri Bapak. Oh gitu ya? Kita waktu itu sudah mengundang Menteri Pendidikan berkaitan masalah program pendidikan. Tak titipi boleh nggak Pak? Siap Bapak. Anak-anak tadi itu masih galau soal naik sepeda Pak. Ada usulan SIM anak Pak. Boleh Pak dibicarakan sama Kapolri Pak? Siap Pak. Nanti mungkin hal ini akan kami sampaikan. Kaitannya dalam kementerian, kaitannya dalam penyangkut masalah Undang-Undang Lalu Intas Pak. Artinya dengan adanya Undang-Undang Lalu Intas kita mohonkan bagaimana ada diskresi. Suatu kebijakan. Kalau melihat kondisi dan istilahnya perkembangan kedewasan anak zaman sekarang. Ya tentunya harus disikapi. Walaupun mungkin sifatnya bukan istilahnya, istilahnya bukan program revisi Undang-Undang. Tapi istilahnya adalah suatu diskresi ketentuan yang bisa mengakomodir kepentingan daerah anak-anak kita. Agar kebutuhan mereka sekolah tercukupi. Karena terus terang transportasi tidak semudah dengan yang dibayakan. Untuk daerah-daerah terpencil, mungkin saya rasa untuk kendaraan sesuai menggunakan sepeda motor saya rasa yang lebih efektif. Karena itu adalah kesibukan orang tua, begitu juga jarak antar sekolah dengan rumah. Tentunya adalah, ini ada titipan Pak Guru yang akan kami sampaikan. Adanya dengan baik Pak Kapolri maupun Pantri Perhubungan. Sehingga nanti bentuknya apakah diskresi atau apa itu ya. Mungkin itu dari kami Bapak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhadap DPR RI, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah yang saya hormati. Segenama SKPD, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Pertama nama saya Bukhori. Sederhana Pak ya. Biasanya Bukhori itu perempuan lho Pak. Kalau Bukhori ya itu perempuan Pak. Bukhori ya. Pak Ganjar ini salah satu sahabat kami sejak tahun 2009 Pak. Sudah pernah sama-sama ada di DPR. Waktu di Balak. Beliau termasuk merumuskan tentang masalah pemilu dan bilmu Likada ini. Jadi kalau sekarang lagi ada carut baru termasuk harus bertanggung jawab beliau. Pak Gubernur, pertama tentu saya ini Bukhori dari fraksi PKS sebagai anggota DPR RI DAPIL Jawa Tengah 1. Jawa Tengah 1 tentu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga. Karena itu undangan Pak Gubernur, terima kasih saya hadir nih Pak. Sebagai salah satu bentuk penghormatan dan sekaligus kepentingan kami. Pertama saya menjadi bisa menangkap suasana batin masyarakat kami di Jawa Tengah. Yang tentunya ini akan kami kawal nanti ketika rapat-rapat berserta para menteri, mitra kami. Kebetulan saya di komisi 8 Pak. Komisi 8 ini banyak sekali persoalan sosial tadi itu. Persoalan sosial, kemudian persoalan anak, persoalan perempuan. Ini semua di komisi 8 Pak. Ini semuanya komisi 8. Tentu akan menjadi catatan sangat penting dan sangat baik bagi kami. Yang kedua saya juga melihat suasana masyarakat kami ini memang ternyata persoalan keluarga ini menjadi penting Pak. Kaitan anak, kemudian kaitan masalah sampah, kaitan masalah stunting. Ini ternyata ujungnya nanti adalah keluarga. Karena itu saya memandang bahwa persoalan keluarga memang perlu mendapat dukungan yang lebih serius. Dan yang ketiga saya setuju gagasan Pak Gubernur tentang SIM anak. Tapi harus ada batasan karena saya pernah di komisi 3 bersama dengan Polri Pak. Saya kira ini nanti akan kami sampaikan dan juga merupakan dorongan saya pribadi. Saya setuju perlu ada peninjuan kembali memang atau dilihat bagaimana kira-kira anak-anak kita dalam kaitannya naik motor ini. Tidak kemudian serta-merta dilarang tetapi kemudian juga tidak dibiarkan. Tetapi harus ada solusi. Nah bagaimana solusinya? Saya kira nanti akan kami bawa teman-teman di komisi 3 dan terutama kemudian kepimpinan DPR nanti bagian pol hukam Pak. Kita sampaikan insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian tentu kehadiran kami ini ada dalam rangka mendengar tidak dalam rangka untuk menyimpulkan. Maka kehadiran kami, kami mencatat betul, kami menfoto betul terhadap apa yang sedang Bapak Ibu usulkan. Terutama juga diusulkan para kepala daerah, wali kota maupun bupati dan juga oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwafiq la'akummi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuun Bapak, ya boleh berikan tepuk tangan dulu. Dan karena di kesempatan ini juga sudah hadir Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya juga para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil sempat di sebelah sana. Kali ini kita ingin mendengar juga feedback yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sukirman mungkin bisa memberikan feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahu marhamna bangsa Indonesia, wangsur hisbana, pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur yang kami hormati, Bapak DPR RI dan DPD juga yang kami hormati. Pak Hendi, tuan rumah, luar biasa Pak pembangunan Panjendengan, terasa sekali. Saya hidup sejak 92 di kota Semarang, sampai sekarang terasa betul perubahan-perubahan fisik dan segala sesuatunya. Lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Lanjutkan, ini saya sudah ngomong selanjutnya. Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Bambang Kusrianto. Kami akrab dengan beliau, dengan Pak sebutan Pak Bambang Kribu, luar biasa. Pak Ferry dan Pak Kuatli, rekan-rekan kami di DPRD dan rekan-rekan kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, para kepala daerah yang saya hormati. Alhamdulillah kita siang hari ini bisa mengikuti putaran ketiga musrembang di XK Residenan Kota Semarang. Kalau musrembang-musrembang sebelumnya dalam catatan kami, Bapak Ibu sekalian, dalam catatan DPRD, fokus kepada infrastruktur. Hari ini setelah kami ikuti tiga sesi ini, tiga putaran, memang fokus kepada pembangunan indeks manusia, atau lebih khusus lagi kepada pengentasan kemiskinan. Ini saya kira, Bapak Ibu, ada satu keterkaitan pembangunan indeks manusia, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lalu pemberdayaan ibu dan anak, ini satu kesatuan, serta apa tadi, UMKM dan pemberdayaan ekonomi, ini satu kesatuan yang tidak bisa dibisahkan dalam konteks untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau berbicara enam hal pokok tadi, DPRD, Pak Bambang sudah memerintahkan kepada saya, hari ini juga yang menyangkut seluruh program-program enam item tadi, kita setujui dan kita sahkan. Bapak Ibu, berbicara soal kemiskinan, tentu kami harus mengingatkan terus, program yang sudah sungguh-sungguh, program yang sudah sangat serius itu tadi, harus didukung sekali lagi menyangkut validasi atau validitas angka kemiskinan atau data kemiskinan. Kemarin di Jepara masih muncul pertanyaan dari masyarakat, karena salah satu program pemerintah PKH masih kurang tepat sasaran. Sudah dijawab langsung oleh Pak Gubernur, Pak Gubernur juga sudah ngecek langsung ke Pak Menteri, tapi program-program yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekali lagi, validasi atau data angka kemiskinan ini harus valid. Jangan sampai programnya sudah bagus, anggarannya sudah cukup tersedia, tetapi kemudian tidak tepat sasaran. Apa yang diancangkan Pak Gubernur tempoh lalu, soal gerakan tengok tetangga, Bapak Ibu sekalian saya mengingatkan, ini saya kira harus kita tindak lanjuti bersama. Jangan hanya kita pasrahkan kepada Biro Pusat Statistik yang memang sudah bekerja dengan baik tentang angka kemiskinan ini, tetapi kita juga harus terus-menerus mengawal, mengontrol Pak Lurah, barangkali Pak Endi, Pak Lurah dilibatkan RTRW yang juga sudah disediakan anggaran, ini harus terus-menerus memvalidasi data kemiskinan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, itu catatan kami di antara proses musrembang ini. Yang kedua adalah, kemarin DPRD Provinsi Jawa Tengah baru saja melakukan rakor pendapatan. Mustahil semua program-program yang kita rumuskan tadi, yang menjadi pembicaraan kita tadi, tanpa ada pendapatan yang memadai, mistayap tidak akan berjalan dengan baik. Revitalisasi perusda-perusda yang...